Usai FIFA mencabut Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, sekolah Timnas harus menelan kekecewaan. Meski begitu, pelatih Shin Tae-yong tidak bersedih terlalu lama. Pelatih asal Korea itu bertekad membawa Indonesia tetap bisa ikut dalam ajang Piala Dunia 2026 mendatang. Harapan Timnas U20 Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia U22 2023 kini telah pupus. Hal ini menyusul keputusan FIFA untuk mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Kesedihan dan kekecewaan dirasakan semua pihak, utamanya para pemain Timnas U20. Mereka terpukul, lantaran sudah menyiapkan segala halnya, namun harus berakhir kecewa. Sedih kecewa karena memang kita yang benar-benar mimpi para pemain siapa bulan. Tidak cuma mungkin, tidak cuma pemain Indonesia. Semua pemain yang main di Liga Pro Inggris, Liga Pro manapun itu, pasti cita-citaannya bila negaranya untuk Piala Dunia. Hal serpa juga disampaikan oleh pelatih Timnas Shin Tae-yong. Meski begitu, ia tak ingin bersedih berlarut-larut. Pelatih asal Korea Selatan itu bertekad membawa Timnas Indonesia mengukir sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Ia ingin membuktikan bahwa Timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia tanpa harus menjadi tuan rumah. Bagaimana apa itu perlu mencari gw? Oh, memang seperti Pak iPhones bicara ya. Maksudnya, walaupun Piala Dunia kita dicabut, tetapi bisa saja ya. Maksudnya ada potensi ya, untuk ikut menjadi peserta Piala Dunia di negara-negara. Jadi kalau begitu ya, Xiao pasti akan latihan normal juga. Dan setelah selesai Piala Dunia, harusnya akan fokus ke senior. mulai dari di Pemistis di bulan Juni dan ada lagi Piala Asia di bulan yang luar di halaman dan persenakan mempersiapkan team senior itu ya biar bisa ikut Piala Dunia senior ya karena Piala Dunia berikutnya akan ada tiket di Asia itu 8,5 tiket ya jadi aku senang aku bisa agar bisa mencetak sejarah baru Asia sebelumnya juga Wakil Ketua Umum PSSI telah menyampaikan permintaan maafnya kepada timnas U20 atas batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia 2023 Tim Liputan, Jakarta